Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Parogi Bajiro Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Bajiro Yogyakarta Hari ini Jumat 30 Juli 2021 Hari ini kita akan diajak merenungkan Sabda Tuhan Dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58 Marilah kita dengarkan bersama-sama Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka Orang-orang takjub dan berkata Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Yakubus, Yusuf, Simon, dan Judas Dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Dan di rumahnya Karena ketidakpercayaan mereka itu Maka Yesus tidak mengejarkan banyak mukjidat di situ Baik saudara, bacaan ini Tampaknya sudah cukup sering kita dengarkan Bahkan digunakan oleh beberapa orang Untuk menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh seorang tokoh Yang biasanya memang tidak dihormati Di tempat asalnya Ini sudah terjadi pada banyak orang Kalau orang itu cukup kuat Maka dia tidak akan mempermasalahkan Atau tidak akan memperdulikan Bagaimana tanggapan orang di sekitarnya Yang penting dia dapat terus berbuat baik Dia dapat terus memberikan dirinya untuk melayani orang lain Tetapi kalau orang itu punya hati yang kurang kuat Punya mental yang kurang kuat Maka dia ini akan menjadi sia-sia belakang Karena dia pasti akan mundur dari keinginannya Atau tugasnya untuk tampil di tengah masyarakat Karena merasa tidak dihargai dan tidak dihormati Oleh orang-orang di sekitarnya Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti melakukan banyak hal Bahkan ketika dia dihina dengan sangat keji Dan akhirnya wabar dikayu salim Tuhan Yesus tetap berkarya Tetap membuat bujijat Dan tetap memberikan teladan cinta kasihnya Kepada setiap orang yang ditemui Maka kepada kita semua Apapun yang kita alami di tempat kita Terkait dengan apa yang kita lakukan Saya mengajak Anda sekalian Untuk hanya fokus pada Apa yang akan kita lakukan Apa yang Perbuatan baik apa yang sudah kita Rencanakan untuk kita lakukan Dan bukan pada komentar orang Apalagi saat ini di jaman teknologi informasi yang demikian Kesat kemajuannya Orang bisa bebas berkomentar apapun tentang orang lain Terutama di media sosial Atau bahkan juga banyak orang yang memanfaatkan media sosial Untuk menjatuhkan orang lain Kalau seseorang tidak buat mental Dia pasti akan Down Akan turun mentalnya Dan akan berhenti melakukan apa-apa Tetapi mari kita jalan terus Dengan apa yang kita akini Sebagai itu perbuatan yang baik Sehingga kita tidak menjadi sia-sia Sehingga apa yang kita lakukan Sungguh berbuah kebaikan Dan sungguh ada di jalan Tuhan Sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Isus Kristus Saudara Jangan berhenti berbuat baik Hanya karena komentar orang lain Berkatan Sampai jumpa